Terus terang saja, berbagai macam penelitian baik di dalam negeri maupun di luar negeri menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa dengan benar itu akan kolostrolnya akan membaik. Kenapa? Karena sejatinya kan kalau kolostrol kita tinggi ini berhubungan dengan makan. Pada saat kita berpuasa Ramadan, kita ini tadi ya makan kita yang biasanya tiga kali ini kita menjadi dua kali. Asupan makan kita juga menjadi lebih kurang. Otomatis asupan kolostrol kita juga menjadi menurun. Kemudian di satu sisi juga bahwa dengan kita berpuasa Ramadan ini tadi kita mengurangi makan tersebut, ini tentu akan berdampak juga terjadinya penghancuran lemak-lemak di dalam tubuh. Nah otomatis kondisi inilah yang akan membuat kolostrol kita menjadi lebih baik. Tapi sekali lagi tentu dengan puasa yang benar, yang mengurangi makan dari tiga kali sampai dua kali. Jangan sampai kita berpuasa-berpuasa, tapi misalnya pada saat makan setelah maghrib itu dibuat makan dua kali. Misalnya pada saat langsung habis maghrib, beduk maghrib, kemudian nanti pada saat mau setelah setarawe makan lagi. Ini yang kita mesti hindari. Karena kalau itu tidak kita hindarkan, maka kita akan tetap tidak bisa mendapat manfaat sehat dalam berpuasa. Makanan apa saja yang perlu dihindari dan disarankan untuk dimakan bagi penyidat kolostrol? Ya, sama yang saya sebutkan tadi, disinilah kesempatan kita untuk mengurangi konsumsi camilan-camilan tidak sehat. Dalam situasi tidak berpuasa, pasti kita macam-macam camilan yang tidak sehat. Goreng-gorengan, makanan-makanan kek, kue, dan segala macam. Pada saat berpuasa, waktu kita untuk makan itu menjadi terbatas. Kita hanya punya kesempatan makan pada saat setelah berbuka, ya paling tidak sampai dengan jam 10, jam 11. Itu pun juga diselai dengan berbagai macam ibadah, jadi kesempatan kita yang pendek. Kemudian pada saat kita bangun jam setengah 4, mungkin juga jam setengah 5 kita sudah selesai, hanya satu jam. Jadi kesempatan yang pendek ini memungkinkan kita untuk juga menghindari makanan-makanan yang memang mengganggu kolostrol ini. Jadi sebaiknya memang kita menghindari makanan yang terlalu banyak, coklat, keju, lemak-lemak, dan goreng-gorengan. Kalau terpaksa makan atau minum, makanan karbohidrat atau berlemak, seperti apa pengaturan porsi-porsinya? Ya, yang saya sebutkan tadi, bahwa kita berpuasa ini memberikan kesempatan kita untuk mengurangi jumlah makan kita. Yang kita biasa makan 3 kali menjadi makan 2 kali, dengan porsi yang tetap. Makan pagi kita misalnya oke nasinya sekian, nah kita sama juga makan pagi sekian. Kemudian juga makan malam kita, porsi seperti tetap dipertahankan. Jadi kita menghilangkan makan siang kita, jadi otomatis ini adalah suatu hal yang baik, positif untuk bagaimana kita bisa mengurangi asupan karbohidrat kita, mengurangi asupan lemak kita, dan otomatis ini pun juga akan berpengaruh kepada pengontrolan berat-badan kita. Adakah mengganti susu atau minuman berlemak lainnya? Ya, prinsipnya susu masih bisa konsumsi, terutama susu-susu yang non-fat atau susu ke delay misalnya. Jadi kita hindarin susu-susu yang dengan kadar lemak yang tinggi. Bagi penderita diabetes, apa saja yang perlu diperhatikan saat berpuasa? Ya, satu hal lagi untuk pasien penderita diabetes, memang sebaiknya untuk check up terlebih dahulu, untuk dikontrol dulu bagaimana gula darahnya. Kemudian secara umum, ya, bahwa pasien-pasien diabetes malinitas ini bisa berpuasa remada. Nah, ada patokan di mana dia tidak berpuasa adalah apabila kebutuhan insulinnya itu cukup tinggi. Ada yang menyampaikan di atas 40 unit per hari itu sebaiknya tidak. Karena dia memang terkontrol misalnya gula darah tapi dengan kadar insulin yang tinggi. Nah, justru kalau orang-orang dengan kadar gula darah yang sudah terkontrol, dengan obat, ini akan memperkuat lagi pengontrolan gula darahnya. Jadi, tidak ada masalah sebenarnya buat orang-orang yang memang mempunyai masalah diabetes. Ini kesempatan mereka untuk bisa mengontrol gula darah lebih baik. Untuk kemudian.